Halo teman-teman, jumpa lagi di Riton Gini. Hari ini kita akan bermain dengan Sakura ya. Wah, si Mio-nya di mana ya? Aku lagi mau pinjem uang dengan dia nih. Hah, ini kan uangnya si Mio. Aku ambil dulu deh. Mio, Mio. Wah, Mio di mana? Kakak, aku di sini, Kak. Oh, Mio. Rupanya kamu sedang sarapan ya. Iya, Kak. Kakak mau nggak? Aku mau juga, Mio. Wah, Kakak mau ke mana, Kak? Aku sebenarnya mau pergi ke rumahnya si Atong dan si Anto. Lihat, aku sudah rapi atau belum. Wah, sudah, Kak. Tapi kenapa kakak bajunya mirip dengan si Atong dan si Anto? Iya, ya, Mio. Soalnya aku mau cari dia. Wah, katanya sih dia ada beli rumah baru, Mio. Kalau begitu kita pergi ke sana yuk, Kak. Ayo deh, Mio. Ayo, kamu ikut aku. Tapi tunggu aku habiskan dulu kuenya. Mio, Mio. Tadi aku pinjem uangmu ya, Mio. Pinjem 10 ribu. Oh, iya, iya, Kak. Tapi ingat kembalikan ya. Tapi aku tidak punya uang, Mio. Hmm, gimana ya kalau cari uangnya ya, Mio? Eh, minta saja dengan Kak Sakura deh. Wah, dimana Kak Sakura? Yeay, yeay. Wah, Kak Sakura, Kak Takagi, ada apa ini? Wah, Yuta. Kami senang sekali, Yuta. Kami dapat undangan. Wah, undangan buat apa? Undangan buat ikut parkour? Katanya sih dari si Atong dan si Anto. Wih, Atong dan si Anto? Bagikan parkour ya? Iya, iya. Kamu mau ikut nggak, Yuta? Kok dia nggak beritahu aku sih? Padahal aku setiap hari bermain dengan dia. Kalau begitu, ayo kita ke sana deh. Aku mau coba parkour. Wah, hadiahnya ada nggak, Kak Sakura? Hadiahnya ada. Nah, kita pergi ke sana sekarang yuk, Yuta. Sebelum keduluan orang lain. Baiklah, baiklah. Ayo, sekarang kita berangkat. Wah, aku juga mau parkour deh supaya aku dapat uang. Soalnya aku mau bayar kamu, Mio. Iya, Kakak. Ayo deh, kita pergi sekarang. Nah, kita pergi sekarang ya. Ah, aku saja yang ngemudikan mobil ya. Wah, Yuta. Hati-hati, Yuta. Iya, iya. Aku bisa, Kak. Nah, kita perginya ke mana nih, Kak Sakura? Tempatnya? Tempatnya ada di dekat sana, di depan sana. Hah? Di depan sana? Wah, iya, iya betul. Rupanya di sini ada tempat parkour. Iya, Kakak. Aku juga mau ikut, Kak. Hmm, si Atong dan si Anto kan orang kaya. Pasti hadiahnya gede banget loh, Kak. Wih, mau, mau, mau. Aku juga mau dong. Wah, kita lihat dulu deh hadiahnya. Nah, di mana ya mereka? Kenapa tidak kelihatan? Iya, iya. Wah, si Atong dan si Anto kenapa malah jadi raksasa? Wih, Atong, Anto. Yuta. Wah, kamu sudah datang ya, Yuta. Iya, nih, Atong. Wih, rupanya kamu ada buat parkouran ya. Iya, Yuta. Aku buat sayang baran nih. Wih, hadiahnya apa ya? Hadiahnya adalah emas ini. Dan hadiah utamanya adalah mobil Lamborghini. Wah, keren, keren. Rupanya hadiah utamanya mobil Lamborghini, Kak Sakura. Keren. Dan di sini juga ada mobil pink. Hmm, sesuai dengan warna mereka kan, Kak? Iya, iya, Yuta. Yang warna kuning ini seperti Anto dan warna pink ini seperti Atong. Nah, bagaimana nih caranya? Wah, kamu harus parkour dulu. Hati-hati ya, jangan sampai kena adik-adikku. Hah? Atong punya adik? Wah, Yuta, benarkah? Si Atong punya adik juga ya? Hah? Adiknya banyak sekali. Ya ampun. Adiknya banyak sekali nih. Wah, Kakak keren, Kak. Keren. Nah, sekarang kita akan bersiap-siap dulu. Gimana kalau kita undi dulu, Yuta? Siapa yang mau parkour duluan? Baiklah. Nah, kalau begitu kita sweet dulu ya. Iya, iya. Sweet. Hah? Aku menang, aku menang. Wah, Yuta, kamu dapat giliran pertama. Baiklah. Kalau begitu aku akan parkour dulu. Atong, Anto, aku duluan parkour ya. Boleh, Yuta. Ayo deh, kamu parkour dulu. Yeay, aku akan parkour dulu. Wih, tempat parkournya keren banget. Di sini ada tulisan, Selamat datang di parkour anak-anak. Himawari, Momogumi. Dan, wah, ini adalah karya Happy Alicia ya. Kalian jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Nah, di sini ada wajahnya si Atong dan si Anto. Lucu banget. Hah, mirip kamu ya? Iya, Yuta. Wih, keren-keren. Nah, di sini ada wajahnya si Atong. Anto. Ini Atong lagi. Anto lagi. Yuta, jangan kamu pijak-pijak nih wajahku. Tidak, tidak. Ini kan parkouran. Nah, di sini ada bajunya si Atong. Wih, warnanya mirip banget. Aku juga punya loh, Yuta. Iya nih. Warnanya warna kuning. Wah, kalau begitu aku akan lompat-lompat dulu. Hop. Hah, celana Atong rupanya di sini ya? Wah, Atong kamu tidak pakai celana. Aku pakai, Yuta. Itu kan cuma parkouran. Baiklah, kalau begitu aku lompat. Aduh, aku malah jatuh. Yah, kalau begitu aku harus ulang lagi ya? Iya, Yuta. Kamu harus ulang lagi. Kakak, sekarang giliran aku, Kak. Siapa suruh kakak jatuh? Yah, Mio. Padahal kesempatannya aku juga mau. Tenang saja, Kak. Nanti kita gantian. Nah, aku akan parkour dulu deh. Wah, aku mau parkour sampai ke ujung. Ujungnya tinggi nggak ya? Oh, ujungnya di sana. Eh, bukan. Rupanya di sini. Sampai ke kolam bola-bola ini. Baiklah, kalau begitu aku akan lanjut. Hop. Hop. Wah, ini ada bajunya si Atong. Si Anto. Bagus sekali bajunya. Nah, sekarang aku sudah sampai di celananya. Hmm, tunggu dulu. Celananya kenapa bau pesing ya? Hah? Masa iya sih, Mio? Masa iya bau pesing? Iya, bau pesing. Ya ampun. Aku lupa cuci kemarin. Wah, kamu ini tidak boleh begitu. Masa celananya nggak dicuci sih? Nah, sekarang aku sudah lompat di dekat topinya si Atong dan si Anto. Wih, lompat lagi. Lompat lagi. Hah? Di sini ada lambangnya Himawari ya? Bukan, itu lambangnya Momogumi. Nah, aku akan lompat dulu. Dan di sini juga ada lambang Himawari. Keren. Nah, sekarang kita harus masuk ke terongan ini ya? Iya, Mio. Kamu harus masuk ke terongan ini. Kak Sakura, aku sudah sampai di sini. Wah, Mio. Kamu sepertinya sudah hampir menang. Nah, aku masuk dulu. Yuhuu. Wah, aku sudah sampai di dekat kolam bolanya. Wih, kakak Mio ternyata menang. Nah, sekarang aku akan main dulu seluncurannya. Wah, aku akan meluncur dulu. Yuhuu. Aku berhasil. Yeay, aku berhasil. Aku berhasil. Kakak Mio memang keren. Kakak Mio memang keren. Hah? Rupanya ini adalah adiknya si Atong dan si Anto. Mereka kecil dan lucu sekali. Aku akan lihat lagi deh adiknya yang lain. Nah, aku meluncur. Hop. Wah, rupanya adik-adiknya banyak sekali. Adikmu ada berapa, Atong? Itu semua adalah adik-adikku. Ya ampun, adiknya banyak sekali. Pantasan rumahmu gede banget. Supaya memuat adik-adikmu. Nah, kakak, aku sudah menang. Wih, Mio. Masa kamu menang duluan sih? Tenang saja, kakak. Kan masih ada kesempatan. Baiklah, sekarang aku juga mau coba deh. Mudah-mudahan aku menang. Hop. Hop. Ah, aku semangat sekali. Semoga saja aku dapat mobil yang warna pink itu. Soalnya mobilku itu sudah sering rusak-rusak. Kalau aku ganti mobil kan lumayan. Hop. Nah, sekarang sudah sampai di celana. Si Atong yang bau pesing. Aduh, bau banget nih. Hmm. Mudah-mudahan aku cepat lewati ini deh. Nah, aku sudah sampai di Taman Bunga. Dan sekarang aku akan lompat lagi ke dekat topinya. Aduh, aku malah jatuh. Yah, ternyata aku gagal. Ah, kak Sakura ternyata gagal. Kak Sakura gagal. Wah, Sakura. Padahal kan kamu jago parkour. Kenapa sih kamu bisa gagal? Iya nih. Ah, mungkin gara-gara aku tadi tergelincir. Hmm, baiklah. Kalau begitu aku akan coba juga. Soalnya aku pingin sekali mobil Lamborghini ini. Wih, ini adalah mobil impianku. Aku mau coba deh. Wah, semoga saja kak Takagi-nya gagal. Supaya aku bisa dapat mobilnya. Yuta. Aku tidak akan gagal, Yuta. Aku pasti berhasil. Nah, aku akan coba dulu. Hop. Hop. Wih. Aku akan parkour dengan cepat. Kalau parkour dengan cepat, nanti aku dapat juara satu. Wah, nanti akan aku ganti dengan warna apa ya mobilnya. Aduh. Yah, malah jatuh. Gara-gara aku terlalu kurang konsentrasi nih. Yah, aku malah gagal, Yuta. Haha, siapa suruh kak Takagi sombong. Wah, kak Takagi sudah kalah. Mio, Mio. Kamu bisa bantu aku, tidak Mio? Eh, kakak mau dibantu ya? Iya, Mio. Aku juga mau parkour. Tapi kamu bantu ya supaya aku bisa menang. Jadi kak, ayo kita parkour bersama. Hmm, mudah-mudahan aku bisa menang deh. Soalnya aku ingin mobil Lamborghini itu, Mio. Iya deh, kak. Nah, kita akan lompat lagi. Wih, semoga saja aku dapatkan. Nah, lompat. Lompat. Wah, kakak jangan cepat-cepat, kak. Nanti kakak malah tergelincir. Kayak kak Sakura. Iya, 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 Mio. Aku akan turuti. Nah, kamu... Oh, oh, oh. Hampir saja aku jatuh tadi, Mio. Kakak tadi pakai sepatunya. Yang nggak licin dong, kak. Iya, Mio. Aku tadi lupa ganti sepatu, Mio. Jadinya tergelincir deh pertama kali. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai loh, kak. Iya, Mio. Wih, ternyata kalau parkour denganmu lebih bisa aku, Mio. Iya, kakak. Wah, yang penting kita santai saja, kakak. Nah, kita sudah sampai nih. Tinggal masuk ke terowongan ini, kita bakal menang kan, Mio. Iya, kakak. Yuhu, kita menang. Yeay. Aku berhasil, Mio. Yeay, yeay, yeay. Aku berhasil. Nah, sekarang kita sudah boleh ambil hadiah kita belum, Mio? Iya, kakak. Coba kita minta. Nah, Atong, Anto. Aku sudah boleh ambil hadiah kami atau belum? Wah, hadiahnya boleh diambil. Wih, rupanya hadiahnya sudah bisa kita ambil, Mio. Iya, kakak. Gimana kalau kita ajak Anto dan si Atong pergi makan, yuk? Iya, iya, iya. Kita ajak mereka makan, yuk. Wah, aku kalah nih, Sakura. Iya, aku juga kalah. Hmm, bagaimana kalau kita pinjam saja mobil mereka? Iya, deh. Wah, Yuta, aku boleh nggak pinjam mobilmu dulu? Boleh, kak. Mau pinjam dulu, ya? Boleh, boleh. Wah, kakak, boleh. Boleh pinjam dulu. Nah, kita akan pakai dulu mobilnya. Wih, mobilnya memang keren sekali, Sakura. Hmm, untung saja adikmu menang, ya? Iya, iya. Gimana kalau kita bawa saja jalan-jalan? Iya, deh. Kita bawa jalan-jalan. Ayo, ayo. Wih, aslinya memang keren. Nah, Mio, Mio. Ayo, sekarang kita main dengan si Atong dan si Anto. Yuta, nah, kamu sudah berhasil menang. Eh, kami mau bermain denganmu, tapi kamu besar sekali. Gimana kita mau bermain, ya? Kalau begitu, kamu minta saja apelnya dengan si Profesor. Supaya kamu dan Mio bisa jadi raksasa. Jadi, kita bisa main bersama. Oh, iya, Mio. Gimana kalau kita minta apel raksasa, yuk? Iya, deh, kak. Ayo, ayo. Kita pergi ke rumahnya si Profesor. Ayo, kita berangkat sekarang. Ih, kita pakai mobil mana, ya? Gimana kalau pakai mobil pink kita saja, deh, kak? Wah, Yuta, kami tidak muat di mobil ini. Bisa, bisa, kok. Wah, mobilnya bisa jalan, nih. Nah, kita akan pergi dulu, nih. Pergi ke rumahnya si Profesor buat minta apel, ya. Iya, deh. Supaya kita semua jadi raksasa. Yuhu, yeay. Nah, kita belok dulu. Ke rumahnya si Cat Butler dulu, ya. Baiklah, Yuta. Baiklah, Yuta. Wah, di sini kenapa ada emas? Dan juga ada mobil. Hah, tidak ada orang, ya? Oh, rejeki nomplok ini. Berarti ini adalah punya aku. Wah, aku dapat mobil baru. Wih, keren, keren. Dan sekalian, aku juga mau ambil emas-emas ini. Aku simpan saja, deh, di bagasi belakang. Baiklah, sekarang aku angkut dulu emas-emas ini. Nah, emas-emas ini aku ambil dulu semuanya. Wah, tapi berat juga, ya. Mungkin lebih baik aku potong-potong supaya lebih kecil dulu. Baiklah, aku akan susun dulu di belakang mobil ini. Wih, hari ini memang dapat rejeki nomplok aku. Aku bakal menjadi kaya mendadak. Hahaha, tidak kusangka. Mungkin gara-gara tadi pagi, aku makan enak. Makanya aku bisa dapat rejeki sebanyak ini. Nah, atong-antong. Sekarang kita pergi cari Kate Butler, yuk. Tapi, dia di mana, ya? Yuta, di depan sana, Yuta. Hah? Iya, iya. Aduh, wah, kita malah tertabrak si kakak Jue. Kakak Jue, kakak Jue, maaf. Gak apa-apa, Yuta. Aku gak apa-apa. Wah, aku kira kakak Juenya malah pingsan. Ya, kakak lain kali, bawa mobilnya hati-hati dong, kak. Nah, ini dia. Rupanya kita sudah sampai, nih. Kate Butler. Yuta, ada apa lagi, Yuta? Aduh, aduh. Atong, Anto, tunggu. Kami mau minta apel raksasanya, supaya jadi besar lagi. Iya, Yuta. Tapi kamu harus bayar seribu, ya. Satu buah. Baiklah, kita kan sudah punya banyak uang, kan, Mio. Iya, kakak. Kita kan tadi menang parkour. Wih, keren, keren. Nah, sekarang kita ambil dulu apelnya. Iya, kakak. Nah, kita makan dulu, Mio. Supaya kita bisa jadi raksasa seperti Atong dan Anto. Yuta, nanti jangan lupa bayar, ya, Yuta. Iya, iya. Nanti kami bayar. Yuhu. Sekarang kita sudah jadi raksasa, Mio. Iya, kakak. Keren banget, ya, kak. Wah, Yuta. Kita sudah bisa main bersama. Tapi kita mau main apa, ya? Gimana kalau kita kembali ke tempat parkour tadi? Aku mau mengambil mobilku, kak. Iya, iya, Mio. Kalau begitu kita kembali lagi, yuk. Nah, kakak Butler, makasih ya. Tadi sudah beri apelnya. Iya, Yuta. Nanti jangan lupa bayar. Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Kita sekarang berangkat dulu ke tempat parkournya. Wah, hati-hati, kak. Jangan sampai ketabrak mobil orang. Iya, iya, Mio. Wah, keren sekali, nih. Gimana kalau kita coba parkour lagi, yuk, Mio. Tapi, kakak, nanti malah bisa rusak. Eh, tapi-tapi, Mio. Kenapa, Mio? Wah, kakak ada apa sih, kak? Kenapa lari-lari? Itu, Mio. Kamu lihat di sana. Kenapa ada pencuri? Hah, ada pencuri ya, kak? Hei, pencuri. Wah, rupanya ada pencuri di sini. Wah, aduh. Kenapa malah di sini ada raksasa? Kakak, dia mau mencuri, kak. Cepat kita tangkap. Woy, atong, atong. Cepat ke sini. Ada apa, Yuta? Di sini rupanya ada pencuri. Dia mau mencuri mobilnya si Mio. Wah, kalau begitu, ayo. Kita tidak boleh biarkan dia. Jangan, jangan, jangan ambil mobilku. Wah, kita akan lawan saja pencurinya. Nah, aduh. Ternyata malah datang orangnya. Aku akan tembak saja dia. Wih, rupanya si Atong dan si Anto keluarkan pistolnya ya. Nah, coba kita lihat. Apakah adik-adiknya juga punya pistol, teman-teman? Wah, rupanya mereka juga punya basoka. Iya dong, kan mereka adik-adikku. Ya ampun. Nah, sekarang ini dia pencurinya. Ah, kalau begitu aku akan tembak-tembak. Wah, rupanya dia malah mengeluarkan pistolnya. Kalau begitu kita lawan dia, Yuta. Ayo, ayo. Wah, pencurinya malah kabur. Jangan kabur. Nah, kita akan tangkap saja pencurinya. Dan kita bawa saja ke penjara ya. Ah, aku akan melawanmu. Wah, dia tidak bisa melawanku. Soalnya kan aku raksasa. Kakak kemana sih? Dari tadi ku cari-cari. Katanya sih dia nangkap pencuri. Tapi pencurinya kenapa malah hilang? Mio, Mio. Bantu aku, Mio. Wah, rupanya dia punya kekuatan ninja. Ya ampun. Mio, kenapa pencurinya malah punya kekuatan ninja? Ya ampun. Aku akan menolongmu, Kakak. Ah, rupanya aku sudah berhasil kalahkan dia, Mio. Hah, keren sekali ya, Kak. Kenapa pencurinya juga punya kekuatan ninja ya, Kak? Tidak tahu, Mio. Dia punya game-game-gameho, Mio. Wah, kalau begitu kita bawa saja pencuri ini ke kantor polisi ya, Kak. Ya, Mio. Tapi si Atona si Anto ngapain di sana? Mereka masih main pistol-pistol lah, Mio. Ya ampun. Ya sudah deh. Kita bawa saja pencurinya dan kita kurung di penjara ya, Kak. Yuta, nanti ingat bayar. Oh, iya, iya, iya. Ah, kita bawa saja ke penjara. Ibu polisi ya, ibu polisi ya. Wah, ada apa ini, Yuta, Mio? Kenapa kalian malah jadi raksasa? Kami tadi baru saja menangkap pencuri. Nah, ayo, ayo. Kita penjarakan dia. Baiklah. Aduh, Kakak kenapa dorong-dorong, Kakak? Wah, malah kena ibu polisi ya. Aduh, maaf, Mio. Maaf. Nah, kita harus kabur deh. Kalau tidak, nanti kita dikejar polisi. Waduh, semuanya malah jadi rusuh nih. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Alisan Kidi. Sampai jumpa di next video. Dadah. Nah, kalau kalian mau ke parkour Atong dan si Anto ini, ID-nya ada di sini ya, teman-teman. Dan bangunan ini adalah karya YouTube Happy Alicia. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Dadah. Mio. Aduh, Kakak. Jangan ketapel-ketapel, Kakak. Aduh, Mio. Aku lagi mau ketapel pencurinya, Mio. Eh, pencurinya kemana? Ya ampun, kita malah jatuh ke Yakuja Momogumi. Aduh, kita malah masuk ke sarang harimau, Mio. Yah.